Siap, lapanam. Dia pakai lagi gendaranya, terus lampunya mati. Jangan bilang lampu mati dong Pak, bilang-bilang aja. Bisa Pak, diirik. Ya udah, posisnya mana sini makanya. Tadi saya berhentikan, Mas, lampu mati, kita pinggir. Sini buktiin dulu. Hari ini kami bersama saat lampas Polres Jakarta Barat melakukan penindakan di kawasan jalan panjang ke Bonjeruk, Jakarta Barat. Kami seringkali melakukan penindakan di kawasan tersebut, namun masih banyak para pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas di kawasan tersebut. Salahnya putar wali dong. Anggota kami memberhentikan pengendara lalu lintas yang sebelumnya sudah pernah ditilang. Awalnya rekan kami memberhentikan pengendara tersebut karena ia tidak menyalakan lampu. Kenapa Pak, izin? Ini kemasnya, lampunya mati. Lampunya mati, simnya tidak punya, dibilang SNK-nya. Saya disuruh nilang bekas ilangannya bagaimana ini. Apa Pak, ini itu? Saya disuruh nilang lagi, ini dipilang dua kali jadinya saya disuruh nilang. Ya, motornya yang ditahan. Yang ditahan kendaraannya, dia tidak mau ditahan kendaraannya. Saya suruh nilang itu lagi, suruh mengambil lagi itu. Pengendara tersebut merasa bahwa petugas kami mencari-cari kesalahan pada pengemudi tersebut. Kamu nggak punya SIM? Ya, nggak punya SIM. Saya dikejarkan sama SNK. Nggak, ini dia nggak punya SIM. Dibilang SNK-nya. Oke. Ya, dia pakai lagi kendaraannya. Terus lampunya mati. Nggak, jangan bilang lampu mati dong Pak. Bilang-bilang aja. Bisa nggak? Ya, dong, dia mana sini makanya? Tadi saya berhentikan, Pak. Lampu mati ke satu pinggir. Sini buktiin dulu. Kami pun sebagai petugas mencoba menenangkan pengemudi tersebut dan mengajaknya untuk mencari solusi atas pelanggaran yang ia lakukan. Namun, pengemudi tersebut masih tetap mempertahankan argumennya bahwa ia tidak melakukan pelanggaran. Saya mau kasih tahu Ibu Balwan ini bahwa sampai tidak bisa SIM, tidak punya SIM menghindari kendaraan. Iya, saya paham. Iya. Saya punya SIM, saya ada fotosinya. Mana saya ada fotosinya? Oh, oke. Ini cuma mau kerja, Mbak. Ini takutkan di radio. Ini, ini, ini mana-mana. Iya, oke. Kalau masalah saya salah, saya salah. Ya udah, saya salah, kan? Saya malu, Mbak. Masa saya punya SIM? Udah kerja. Ya, buktinya nggak punya SIM. Masih bawa motor. Kamu nggak malu, kok. Gimana? Ayo, kamu sekarang nggak punya SIM. Bawa motor. Kamu nggak malu, kok. Katanya kamu bilang, barusan, masalah saya nggak punya SIM. Ya, kalau ketahuan ini, ya malu. Nggak malu, kan? Iya. Ya, makanya ini kami ada pemeriksaan. Pemeriksaan. Nggak, ini Bapak ini, sumpah. Bapak buka seragam aja, Pak. Pada saat kami mengajak pengemudi tersebut untuk mencari solusi pengendara tersebut, justru malah meluapkan emosinya kepada petugas. Bapak buka seragam, Pak. Iya, Bapak ngapain? Kenapa? Buka seragam, woy. Buka seragam. Kamu mau, mau saya bikin laporan lagi, kayak kemarin. Buka seragam. Kamu susah sih, buka seragam, ngapain? Iya, Bapak ngapain, dia tadi. Suruh, ngapain buka seragam. Buka seragam, seru ngapain? Mas, buka seragam, seru ngapain? Gimana, gimana? Buka seragam, lihat saya bikin laporan punisnya sekalian. Jangan gitu, anak muda. Buka seragam, aduh. Di sini kami terus memberikan pengertian dan juga memberikan pemahaman kepada pengemudi tersebut. Jangan gitu, ya. Bapaknya bilangin dong, Mbak. Jangan begitu, Mbak. Kami orang lagi buru-buru kan, di jalan. Oke, ya. Tadi kan bapaknya cuma kasih tahu sama saya, kalau masnya udah pernah ditilang karena nggak punya sirif. Iya, di sini juga, Mbak. Oh, di sini juga? Iya. Nah, terus hari ini juga membawa motor lagi. Iya. Terus ditilang lagi. Gini, jadi gini, Mas. Kalau misalnya, apa namanya? Udah pernah ditilang, bukan berarti tidak bisa ditilang lagi. Kalau Mas, udah kedapatan salah lagi, ya harus ditilang. Ini, Pak, gini. Saya ngambil motor di mana, ya? Ah, ini. Nggak, Mbak aja yang jelasin bisa nggak? Sama. Saya nggak Mbak yang bilang saya aja. Bisa. Iya. Jangan ngamak, dong. Ya, jadi kalau motornya bisa. Mbak aja yang bilang saya, ya? Iya. Atau sama Mbak Angus? Lalu sama saya, orang yang nggak mau bawa motor, kenapa harus saya? Ya, Mbak yang bilang saya. Nanti di petugasnya, Pak Angkor, jangan di parobet. Ya, sebenarnya petugasnya siapapun di sana juga nggak akan di... Apa ya, nggak akan di... Nggak akan di... Nggak, saya nggak ngamak aja ngelampaknya, Pak Angkor. Jangan ngoper, lah. Goper banget. Yang pada awalnya pengemudi tersebut merasa disalahkan atas pelanggarannya, akhirnya ia lebih bijak dalam mengakui pelanggaran lalu lintas yang sudah ia perbuat. Ini kan kata ini memanggil wartawan, Buk Yudin, lampu saya nggak mati, Mbak. Boleh nggak? Lampuin aja, lampu saya nggak mati. Iya dong, semuanya dong. Kok nggak dinyalain? Enggak. Kok nggak dinyalain? Hei, saya di sini tuh dari tadi. Bukan karena ada kamu, saya di sini, kan? kamu lihat Wah kamu lihat, kamu lihat. Jadi sekarang ini pernah ke tempatku. Iya. Coba coba, coba, coba kasih lihat. Aktif sama enggak. Iya Pak. Tapi lihat dong, buat juga Pak. Jangan belagu. Belagu amat. Banyaknya Allah. Aneh dong. Nih, kamu sini lihat. Nah. Jalan, Pak. Jalan, Pak. Jalan, Pak. Jalan, Pak. Oh iya mati, Pak. Ini bukan, Pak. Ya mati. Yeay. Habis, kan? Oh iya. Masuk, mulu. Mami, jalan. Nah, gimana? Minta maaf.. Minta maaf, Pak. Minta maaf.. Minta maaf maaf. Minta maaf, Pak. Ingat. Terusnya. Turat apaan? Ya, mau. Nih, besok ajak semua berantem ya. Ajak semuanya berantem besok. Iya. Ajakin berantem. Sumpah, bang. Kut malah ini, ya? Siap, apaan, om.